Kita masuk ke decision criteria yang kelima yaitu internal rate of return, IRR ya. Jadi biasanya IRR ini adalah decision criteria yang paling sering digunakan oleh praktisi di kehidupan realnya itu lebih sering menggunakan IRR, walaupun sebenarnya lebih powerful itu adalah NPV. Jadi ini IRRnya adalah most important alternative selain NPV ini ya. Ini paling sering digunakan di prakteknya dan secara intuisi itu menarik ya. Jadi IRR ini menandakan berapa sih return yang akan kita dapatkan dari suatu project. Nah disini, jadi return yang dihasilkan oleh IRR ini independent of interest rate-nya ya gitu ya. Jadi benar-benar dari cash flow yang akan kita dapatkan itu berapa sih interest rate-nya atau berapa sih return-nya. Jadi kita nggak perlu cari di market itu lagi rate-nya berapa, jadi kita adjust dengan future cash flow kita akan mendapatkan present value cash flow-nya. Jadi nggak perlu seperti itu ya. Jadi kita dari cash flow yang ada, kita bisa mendapatkan independent return-nya. Nah disini ya, jadi kalau di secara definisi, IRR ini adalah return yang membuat NPV itu 0. Kenapa yang jadi patokan itu NPV 0? Jadi ketika NPV itu sama dengan 0, berarti perusahaan itu akan indifference. Indifference dalam apakah mengambil project tersebut atau tidak mengambil project tersebut. Nah dengan NPV 0 itu, kita cek kalau kita ambil project tersebut return-nya berapa. Nah jadi IRR ini adalah return yang membuat NPV itu adalah 0. Decision rules-nya apa? Kita akan menerima suatu project ketika IRR itu lebih besar dibandingkan required return. Jadi kita bandingkan nih IRR yang kita dapatkan dari satu project, required return-nya berapa. Nah kalau IRR-nya lebih besar, berarti return yang akan kita dapatkan itu lebih besar daripada return yang kita harapkan. Nah ini masih dengan contoh yang sama ya. Ini adalah cash flow-nya ya. Kalau kita nggak punya financial calculator, kita harus melakukan interpolasi atau trial dan error. Cash flow-nya masih sama. Kalau menggunakan quarter financial tinggal kita masukin cash flow-nya, kita pencet IRR, kemudian kita pencet compute CPT ini. Akan menghasilkan IRR-nya 16,13%. Sementara required return atau dalam project ini untuk mengejas risikonya berapa return-nya, yaitu 12%. Kita bandingkan nih, oh ternyata project ini menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan return untuk mengejas risikonya, yaitu sebesar 12%. Jadi apakah kita menerima atau merejek project ini, pastinya kita akan menerima project ini karena IRR-nya lebih tinggi dibandingkan required return. Nah ini kalau IRR didapatkan dari kalkulator. Kalau kita pakai interpolasi, ini ya. Nah kita interpolasi di sini ya. Nah yang kita tahu tadi ini cash flow-nya, ini discounted cash flow-nya. Kita kan sudah tahu ya kalau misalnya IRR-nya 12%, NPV-nya adalah 12.627. Nah kita taruh di sini present value-nya. Ini IRR-nya 12%, ini NPV aja yang kita tulis ya. Sementara target kita adalah rate ketika NPV-nya sama dengan 0. Nah berarti kita perlu satu rate lagi di sini. Nah tadi karena sudah ada semacam patokannya tadi ya, kalkulator financialnya 16, sekian persen. Oke kita masukin misalnya 16, setengah persen di sini. Dengan 16, setengah persen, ternyata didapatkan ini NPV-nya adalah minus 1051,46. Nah kita interpolasi trial and error, boleh perbandingannya seperti apa saja. Asal kalau perbandingan interest-nya, perbandingan return-nya harus sama dengan perbandingan NPV-nya. Nah ini 0 ya, biar kelihatan nanti. Nah disini 0. Nah ini kalau saya 16,5% dikurangi 12%, dibagi 16% dikurangi X. 16,5% ini NPV-nya minus 1.000 sekian. Kemudian 12% ini NPV-nya 12.000 sekian. Ini juga main sama, 16,5% ini NPV-nya minus 1.000 sekian. Lalu X-nya adalah NPV-nya 0. Akan didapatkan X-nya sama dengan 16,15%. Kan tadi kalkulator keuangan bilang 16,13% ya kalau nggak salah. Nah kalau kita kecilin lagi disini, 16,3% ini akan semakin mendekati hasil financial kalkulator-nya. 16,14% kalau 16,2% 16,14%-nya. Jadi semakin dekat dengan ininya, angka perkiraannya dari financial kalkulator akan semakin mendekati. Interpolasi akan semakin precise. Nah ini kalau kita pakai 16,15% disini, IRL-nya adalah 16,13%. Nah kita lihat disini ya, 16,13%. Jadi kita terima projek ini. Nah sekarang kita lihat NPV profile untuk projeknya. dengan IRL, 16,3%, 13%, NPV-nya 0. Jadi kalau required rate of return-nya 14%, NPV-nya positif. Kalau required rate of return-nya 12%, NPV-nya masih positif. Tapi kalau required rate of return-nya lebih besar dari 16,13%, NPV-nya akan negatif. Nah ini ya, jadi kalau return-nya masih di bawah 16,13%, NPV-nya positif. Kita akan terima projek tersebut. Sekarang kita tes nih, apakah IRL itu merupakan decision criteria yang baik. Nah pertama, apakah IRL itu mempertimbangkan time value of money? Pastinya dia mempertimbangkan time value of money. Lalu apakah IRL itu mengejas risiko? Dia mengejas risiko. Kemudian, apakah IRL itu menyediakan indikasi peningkatan nilai perusahaan? Dia bisa mengindikasikan ada peningkatan perusahaan. Dengan peningkatan nilai perusahaan. Dengan return, kalau misalnya dapat IRL, berarti kita bisa tahu berarti berapa return yang akan didapatkan oleh perusahaan kalau mengambil projek tersebut. Kalau dibandingkan dengan risikonya, required return-nya berapa. Kalau IRL-nya lebih besar, berarti kita akan terima projek tersebut. Nah, di sini, yang disediakan itu kan berapa sih return yang didapatkan perusahaan. Nah, tapi untuk nominalnya sendiri itu masih disediakan. Berapa nominal peningkatan secara dollar value-nya itu masih disediakan nilainya oleh NPV ya di sini ya. Nah, lalu apakah kita bisa mengkonsider IRL sebagai primary decision criteria? Nah, sebenarnya IRL ini masih, untuk menjawab pertanyaan tiga ini masih kurang pas ya. Sudah ada indikasi ya, tapi berapa dollar value-nya itu belum kelihatan di sini. Nah, yang paling pas itu tetap adalah NPV di sini. Jadi, kalau, tapi IRL itu secara luas lah, secara praktik paling sering digunakan. Karena gampang kalau kita tahu IRL, kita tahu berapa sih return-nya. Jadi, lebih masuk ke pikiran logika orang awam gitu ya. Dibandingkan kalau mengambil projek ini, nanti kita akan untung seribu dollar. Nah, seribu dollar itu sebenarnya berapa persen sih sebenarnya. Jadi, IRL ini untuk melengkapi NPV. Nah, sebenarnya IRL ini bisa kita hitung dengan formula di Excel. Excel sudah menyediakan formula IRL. Nah, yang kita lakukan, pertama kita meng-enter cash flow-nya. Jadi, dimulai dari inisial cash flow-nya. Jadi, cash flow tahun ke 0. Kemudian, default formatnya adalah dalam whole percent ya. Kemudian, kita bisa dalam persentase default format dari hasil IRL itu. Kemudian, kita bisa lihat desimalnya sampai minimal 2 desimal kita bisa cek. Lebih dari 2 desimal juga bisa. Nah, kita cek gimana sih formulanya. Nah, ini ya. Ini cash flow-nya. Kemudian, required return-nya 12 persen. Nah, IRL langsung aja formulanya. Sama dengan IRL, lalu di-block ini. Akan menghasilkan 16 persen. Nah, kita cek nih 16 persen. Ini komanya berapa? Ternyata 16,1322 sekian. Jadi, sama dengan kalkulator keuangannya, 16,13 persen. Ini default formatnya enggak ada desimalnya nih. Nah, ini ya. Gampang formulanya IRL. Lalu di-block cash flow-nya. Cash flow-nya dari awal sampai akhir ya. Kalau NPV kan nge-blocknya dari tahun pertama di sini. Nah, tadi kan IRL paling sering digunakan. Tapi NPV lebih powerful di sini. Nah, sekarang kita lihat nih. Biasanya, NPV dan IRL itu memberikan decision yang sama. Jadi, kalau NPV terima proyek, IRL juga akan terima proyek. Kecuali ada pengecualiannya. Yaitu ketika terjadi non-conventional cash flow. Jadi, tanda cash flow-nya itu berubah lebih dari sekali. Nah, kalau misalnya cash flow yang konvensional kan, di awal negatif, cash flow-nya setelah itu semuanya positif. Nah, itu ada konvensional. Nah, kalau misalnya cash flow itu tidak konvensional atau non-konvensional di awal, pasti negatif. Setelah itu, misalnya tahun satu sampai tahun kedua, dia positif. Eh, tahun ketiga dia negatif. Terus balik lagi ke positif. Berarti perubahan tandanya lebih dari dua kali. Eh, lebih dari sekali. Negatif ke positif. Lalu positif ke negatif. Nah, itu negatif ke positif lagi. Nah, itu ada sekitar tiga kali perubahan tandanya. Nah, itu akan menghasilkan nilai, akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian, pengecualian kedua adalah ketika project itu mutually exclusive. Mutually exclusive ini artinya apa? Ketika, ini ada misalnya ada dua project ya. Kalau kita ngambil satu project, nah kita nggak bisa ambil project yang lain. Nah, untuk project-project yang seperti ini, biasanya kita harus menggunakan NPV, dibandingkan IRR di sini. Nah, untuk mutually exclusive project ini, untuk misalnya ada dua atau lebih project, Oke, biasanya kan akan ada perbedaan tuh. Initial investment-nya, initial cost-nya berbeda. Kemudian, timing of cash flow-nya juga biasanya akan berbeda. Jadi, misalnya ini cash flow-nya panjang, ini cash flow-nya pendek. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah IRR dan non-conventional cash flow. Jadi, konfliknya itu terjadi. Jadi, kalau misalnya perubahan tandanya lebih dari sekali, biasanya IRR yang dihasilkan itu akan lebih dari satu, akan menghasilkan dua IRR atau lebih di sini. Nah, jadi kita akan bingung nih, mana IRR yang akan kita gunakan. Nah, kenapa sih IRR-nya dihasilkan lebih satu? Karena kan IRR itu kan bentuknya kan, IRR itu kan dicari di diskonto kan, yang mendiskontokan cash flow-nya kan. Nah, untuk mendiskontokan cash flow itu kan ada pangkatnya tuh. Nah, kalau misalnya tanda cash flow yang, eh, sorry. Kalau misalnya tanda pangkat seperti itu, nah kan berarti ada kemungkinan kita menyelesaikan IRR itu akan menghasilkan lebih dari satu IRR. Nah, ketika future cash flow-nya itu, perubahan tanda future cash flow-nya itu lebih dari sekali. Jadi, kalau di sini, nanti kalau kita bikin grafiknya, IRR dan IRR, IRR-nya itu akan melewati sumbu X-nya. Kan sumbu X kan ketika NPV 0, kan lebih dari sekali. Sehingga IRR-nya akan lebih dari satu. Nah, kalau kita punya IRR lebih satu, yang mana yang mau kita gunakan? Nah, kita cek di sini. Yang mana yang mau kita gunakan? Pastinya yang memiliki NPV positif. Seperti apa? Nah, misalnya ada investment biayanya Rp90.000. Kemudian akan men-generate cash flow dari tahun pertama, tahun ketiga seperti ini. Nah, kita lihat nih, ini negatif Rp90.000 tahun 0. Positif, positif akan menjadi negatif lagi. Jadi, perubahan tanda cash flow-nya itu lebih dari satu, yaitu dua kali. Required return-nya 15%. Apakah kita menerima atau menolak projek ini? Nah, kalau kita gunakan Excel, nanti IRR-nya itu yang muncul dua ya. Ada yang 10,11% dan 42,66%. Kalau kita gunakan interpolasi juga akan muncul dua IRR ini ya. Kita cek di sini ya. Nah, jadi set seperti ini, nilai NPV-nya nih. Nah, ini adalah yang pertama ya. Yang pertama ini adalah IRR yang kedua. Required return kita berapa di sini? Jadi, kalau misalnya required return kita 15%, nah, ternyata kan NPV-nya masih positif ya. Nah, kalau NPV-nya positif, berarti kita terima projek tersebut. Tapi, kalau patokan kita IRR-nya 10,11%, kan kita akan menolak projek ya, padahal NPV-nya positif. Nah, kalau patokan kita IRR-nya 42,66%, keputusannya sama, tetap menerima projek tersebut. Jadi, kalau ada dua IRR, mana yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan adalah ketika NPV-nya positif. Nah, ini ya. Nih, NPV is positif. Jadi, NPV-nya positif ketika required return-nya 15%. Jadi, projek tersebut akan kita terima. Nah, kalau kita pakai 10,11%, kita akan merecek. Jadi, yang harus kita ingat adalah, kalau misalnya ada non-conventional cash flow, kita harus balik lagi mengecek NPV-nya. Jangan lihat IRR-nya saja. Nah, sekarang pengecualian kedua, yaitu mutuari eksklusif projek ya. Tadi, mutuari eksklusif itu kalau kita pilih satu, kita tidak bisa memilih projek yang lain. Jadi, mutuai eksklusif itu bisa dua projek, tiga projek, atau lebih. Nah, misalnya nih, kita bisa menghadiri graduate school atau di Harvard ataupun Stanford, tapi tidak bisa menjadi mahasiswa di dua perguruan tinggi. Kita harus memilih salah satu. Nah, misalnya apalagi nih kalau projek, kita punya satu lahan nih. Kita bisa bangun gudang atau kita bisa bangun apartemen, misalnya. Nah, nggak bisa keduanya. Seperti itu, kita harus memilih. Nah, secara intuisi, kita akan mengambil projek tersebut dengan terus. Kalau NPV, kita pilih projek dengan hire NPV. Kalau IRR, kita akan pilih projek dengan hire IRR. Karena kan kita punya lebih dari satu projek. Jadi, projek mana yang harus kita ambil? Karena ini mutuai eksklusif. Ya, ambil yang NPV-nya paling besar. Ambil yang IRR-nya paling besar. Nah, misalnya nih ya, ada dua projek. Projek A, projek B. Initial cost-nya berbeda. Kemudian, periodenya sama. Tapi, cash flow-nya berbeda. Di sini. Nah, setelah kita cari nih, ternyata untuk projek A, IRR-nya adalah 19,43%. Projek B, IRR-nya adalah 22,71%. Required return untuk kedua projek ini, karena dianggap risikonya sama, adalah 10% di sini. Nah, kalau berdasarkan required return 10% ini, nanti NPV-nya adalah untuk projek A, 64,05%. Untuk projek B, 60,74%. Nah, ini kan, kalau, yang mana yang mau kita ambil? Kalau IRR, gedean projek B. Kalau NPV, gedean projek A. Jadi, mana yang mau kita ambil? Nah, kita lihat nih. Projek A seperti ini nih, NPV profilenya. Dengan required rate return yang berbeda-beda. Kemudian, projek B, ini NPV-nya. Dengan required rate return yang berbeda-beda. Crossover point adalah rate di mana NPV-nya sama, yaitu di angka 11,8%. Nah, di sini ya. Crossover point. Jadi, pas di sini, ketika required return-nya 11,8%, itu indifference mau pilih projek A atau mau pilih projek B. Di sini. Nah, yang mau kita pilih yang mana? Karena return-nya itu ada 15%, ternyata NPV B itu lebih besar dibandingkan NPV... Eh, sorry. Ini 15... Berapa tadi ya? Oh, 10% ya. Ketika required return-nya 10%, ternyata NPV A lebih besar dibandingkan NPV B. Berarti value added dari projek A lebih besar dibandingkan projek B. Jadi, kita ambil projek A di sini dibandingkan projek B yang IRR-nya itu adalah 22,17%. Seperti itu ya. Nah, jadi kan ada konflik tuh antara NPV dan IRR. NPV, dia itu mengukur secara langsung peningkatan value dari perusahaan. Kalau ada konflik antara NPV dan decision rules yang lainnya, selalu gunakan NPV. Nah, IRR itu dia unreliable, kurang reliable ketika situasinya apa? Non-conventional, keso, dan mutually exclusive projek di sini. Jadi, kita harus tetap menggunakan NPV. Nah, kemudian, misalnya nih, ada projek investing atau financing di sini. Karena tipe projek itu bisa dua ini ya, investing, financing. Misalnya seperti apa? Kalau investing itu jelas, misalnya investment A, kita menginvestasikan sesuatu, berarti di tahun pertama, di tahun 0, kita akan keluar uang, 100 dolar. kemudian di tahun setelahnya, kita akan mendapatkan cash flow 130. Nah, kalau investment A ini tipe investing. Kalau financing, seperti apa? Misalnya investment B. Jadi, di awal kita menerima 100 dolar. Misalnya nih, kita mau bikin, apa namanya itu, live show ya, kita mengundang artis luar negeri. Nah, di awal kan, kalau mau datang ke sana, pengunjung kan harus bayar tiket kan? Jadi, bayar tiket di awal. Nah, jadi, dari awal kita punya cash inflow di sini. Nah, seiring dan perjalanannya waktu, ternyata kos itu terjadi di tahun pertama. Nah, jadi di sini, seolah-olah, kenapa disebut financing, kita mendapatkan 100 dolar di awal, dengan nanti di akhir periode, kita harus mengembalikan di angka minus 130, di angka 130. Jadi, tandanya minus 130. Makanya disebut dengan financing di sini, menerima pembiayaan di awal. Nah, ini kan sama nih cash flow-nya, cuma beda tanda saja. Nah, kalau kita lihat NPV profilnya, ini investment A seperti ini ya, jadi IRR-nya itu adalah di angka 30%. Investment B juga IRR-nya adalah di angka 30% di sini. Nah, ketika required return untuk project ini 12%, nah, investment A, ini investment A ya, dia masih positif NPV. Berarti kita akan ambil investment A ini. Jadi, project investing ini akan kita ambil. karena akan menambahkan nilai tambah bagi perusahaan. Kalau B gimana? Kalau B ketika required return itu 12%, nah, di angkaplah di sini, nah, ternyata NPV-nya negatif di sini. Nah, kalau negatif kita tidak ambil project ini. ini kan kebalik nih, IRR-nya 30%, tapi kita akan menerima project ketika required return itu lebih tinggi dibandingkan IRR, atau IRR lebih rendah dibandingkan required return. Kenapa? Karena angka required return ini sebenarnya angka semacam lending rate-nya lah. Kan kita kan financing nih, di sini kayak semacam. kita minjem di awal. Nah, kalau di pasar itu, ternyata lending rate-nya lebih tinggi dari 30%, nah, baru itu NPV kita positif. Berarti kita bisa mendapatkan pembiayaan dengan rate yang lebih murah. Misalnya, rate di pasar itu adalah 40%. Yang mendingan kita ambil project ini, karena project ini financing-nya itu, rate financing-nya cuma 30%. 50%. Nah, kalau ternyata rate di pasar 12%, yang mendingan kita nggak ngambil project ini, karena ternyata lending rate kita, rate yang dihasilkan dari project ini lebih mahal dibandingkan lending rate yang ada di pasar. Di sini. Jadi, keputusannya ambil investment A, jangan ambil investment B, walaupun IRR yang dihasilkan sama. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari IRR. kelebihannya. Nah, biasanya itu dia hubungannya erat dengan NPV ya, dan biasanya akan menghasilkan keputusan yang sama di sini. Dan, ini sih yang keuntungan yang paling besar dari IRR ini. Mudah dimengerti dan mudah kita komunikasikan. Langsung bisa kita bilang return yang kita dapatkan dari project ini berapa persen. Nah, disadvantage-nya apa? Nah, ini, kalau misalnya terjadi non-conventional cash flow, dia IRR-nya lebih dari satu. Nah, kita akan bingung pakai IRR yang benar. Nah, kemudian akan menghasilkan decision yang salah di sini, yang incorrect ya di sini. Kalau misalnya terjadi project yang mutually exclusive. Jadi, tetap pakai yang NPV-nya lebih besar. Nah, itu kekurangan IRR yang lebih dari satu nilai itu diobati atau diselesaikan dengan modified IRR di sini. Basic ide-nya atau ide dasarnya itu adalah dia mau menghasilkan IRR yang nilainya satu saja. Jadi, karena IRR yang nilainya nilainya lebih dari satu itu dihasilkan oleh perubahan tanda cash flow yang lebih dari satu kali, berarti kita bisa modifikasi cash flow-nya itu sehingga nanti perubahan tandanya cukup satu kali saja. Barulah kita hitung IRR-nya itu dengan menggunakan modified cash flow tersebut. Ada tiga metode untuk menghitung modified IRR. Metode pertama namanya discounting approach. Jadi, kita mendiskontokan, mempresent value-kan semua negative cash flow ke titik awalnya kemudian kita mendiskontokannya itu pakai apa? Pakai required return. Nah, kemudian kita tambahkan kalau sudah kita diskontokan sebagai initial cost. Jadi, negative cash flow-nya kalau dicontoh di sini dia tahun 0, tahun 1, tahun 2. Kan ada negative cash flow di sini ya. Kita bawa ke tahun 0 di sini. Kita diskontokan terlebih dahulu di sini. Nah, jadi di tahun 0 ini seolah-olah kita punya cost-nya ada 2. Ini adalah initial cost-nya. Lalu, ini adalah cost dari present value dari future cash flow yang negatif di tahun kedua. Nah, ini berarti minus 129,44 cash flow yang terjadi di tahun 0. Tahun pertama positif cash flow. Nah, berarti perubahan tandanya cuma sekali ya dari negatif sekali ini negatif sekali ini ke positif ini positif. Kalau kita menghitung IRR-nya pakai Excel, kita akan mendapatkan satu angka saja yaitu 19,74% di sini. Metode kedua namanya lay investment approach di sini. Nah, jadi di sini kita compound jadi kita hitung semua cash flow-nya baik yang positif maupun negatif kecuali yang di awal ya yang inisial outlay-nya. Kita hitung semuanya cash flow-nya ini kita bawa ke akhir periode lalu baru kita hitung IRR-nya. Nah, cash flow-nya masih sama nih required return-nya 20%. yang tadinya 155 di sini berarti kita future value-kan di tahun kedua. Makanya di sini disebut lay investment. Jadi kita asumsikan kita investasikan di tingkat 20% ke tahun kedua. Nah, di sini berarti nilai 155 di tahun kedua ini adalah 155 dikali 1 plus 20% yaitu ditambahkan lagi dengan minus 100 nanti cash flow-nya 86 dolar. Nah, kalau kita cek perubahan tandanya cuma sekali ya dari negatif ke positif ke positif lagi. Nah, di sini kita hitung pakai Excel IRR-nya sama dengan 19,72%. Yang tadi 19,74%. Yang di sini agak sedikit berbeda jadi 19,72%. Itu metode kedua reinvestment approach. Nah, metode ketiga ini adalah kita mengkombinasikan kita mengkombinasikan yang metode pertama yang discounting dengan metode kedua reinvestment approach. Nah, di sini ya. Di yang positif cash flow kita compound kita reinvestasikan di akhir periode sementara yang negatif cash flow-nya kita diskontokan di awal periode. Nah, kalau dilihat di sini ya. Ini cash flow di awal 155-nya kita bawa ke akhir periode di sini berarti future value-nya 155 dikali 1 plus 20% menjadi 186. Kemudian yang minus 100 ini yang atasnya di sini kita diskontokan ke tahun 0. Minus 100 kita diskontokan di angka 1 plus 20% pangkat 2 karena kan 2 tahun ya dari tahun 2 ke tahun 0 menjadi minus 129,44. Nah, kalau kita lihat perubahan tanda juga cuma sekali dari negatif ke positif ke positif lagi. Jadi, kalau kita hitung IRR-nya MIRR-nya menggunakan ekstra rumus ekstra masih tetap sama ya sama dengan IRR sama dengan cash flow ini cash flow ini kita blok nanti dapatlah MIRR-nya adalah 19,87% 3 approach ini IRR-nya beda-beda ya walaupun tidak terlalu jauh bedanya tapi biasanya yang paling gede dengan IRR-nya adalah si yang combination approach ini. Nah, sekarang kan salah satu kelemahan dari IRR itu sudah diperbaiki dengan MIRR Modified Internal Rate of Return karena IRR yang yang ada dua itu bisa dikeluarkan cuma satu IRR tapi kita modifikasi dengan MIRR tapi mana sih yang lebih baik? Ada yang ekstrim bilang MIRR yang lebih baik ada yang ekstrim bilang IRR yang lebih baik nah, sekarang kita bahas ya nah, jadi satu permasalahan dari MIRR ini adalah dia kan ada beberapa cara nih untuk menghitung MIRR yang tadi ada tiga cara ya discounting reinvestment sama combination nah, tidak ada alasan yang pasti yang menyatakan bahwa salah satu metode itu lebih baik dibandingkan metode yang lain nah, itu kan udah masalah tuh jadi, kita pakai metode yang mana apakah discounting apakah reinvestment ataukah combination nah, biasanya perbedaannya akan kecil untuk simple cash flow tapi ketika cash flow-nya semakin besar dan timing-nya juga semakin panjang kemudian project-nya lebih kompleks misalnya perubahan tandanya itu sampai berkali-kali lebih dari tiga kali misalnya nah, biasanya nilai MIRR-nya itu perbedaan MIRR antara teknik metode satu dengan metode kedua dan metode ketiga itu akan semakin besar nah, kemudian masalah selanjutnya itu kurang clear ya bagaimana kita menginterpretasikan MIRR kalau MIRR kan kita udah jelas tuh kita berapa sih return ketika NPV-nya 0 berapa return yang akan kita dapatkan nah, kalau MIRR ini apakah pengertiannya juga pengertiannya juga seperti itu nah, yang perlu kita ingat adalah setiap metode itu metode discounting reinvestment sama combination itu dia akan memodifikasi cash flow-nya tuh dia mendiskontokan dia mendiskontokan apa sih namanya itu mendiskontokan ataupun mengcompoundingkan future value-nya ke dalam menggunakan required return tertentu kan required return tertentu nah, berarti kita sudah kayak menambahkan required return yang lain dalam suatu project jadi bukan independent return yang dihasilkan dari cash flow project tersebut jadi akan berbeda pengertiannya dengan IRR yang kita ketahui nah, ini ya jadi MIRR ini adalah rate of return dari modified cash flow bukan dari cash flow real-nya cash flow original-nya dari si project tersebut bukan actual cash flow nah kelemahan selanjutnya ini yang sudah saya bilang tadi ya discounting compounding ini kita menggunakan satu discount rate tertentu untuk compounding maupun untuk discounting-nya nah kalau misalnya kita menggunakan rate tertentu yaudah ngapain kita cari kalau kita cari MIRR disini langsung aja cari NPV-nya toh NPV itu selalu lebih bagus digunakan dibandingkan alternatif decision criteria yang lainnya kan jadi mendingan kita pakai NPV aja disini nah lalu permasalahan selanjutnya disini berkaitan dengan discounting compounding ini nah berarti kan MIRR itu tergantung pada external supply discount gitu ya atau compounding rate disini ya kita harus ngambil satu rate lainnya bukan internal bukan internal rate overturn yang dihasilkan oleh project tersebut nah jadi ini adalah beberapa kelemahan dari si MIRR-nya dibandingkan IRR nah decision criteria selanjutnya atau yang terlahir ini adalah profitability index kita akan bahas di video selanjutnya yang dihasilkan oleh